Beberapa pelajar sekolah menengah atas Kabupaten Pangkep diamankan oleh tim Jatandras Polres Pangkep dan Polsek Bungoro. Para pelajar diamankan karena akan melakukan konvoy di beberapa titik jalan di Kabupaten Pangkep. Aksi pengamanan dilakukan karena aksi konvoy pelajar seringkali meresahkan warga akibat suara motor yang bising. Dalam mengantisipasi konvoy para pelajar, tim Jatandras Polres Pangkep bersama Polsek Bungoro lakukan patroli di sepanjang jalan Poros Bungoro. Dalam patroli ini, kepolisian berhasil mengamankan setidaknya 10 buah kendaraan, sepeda motor yang diduga akan melakukan aksi konvoy. Aksi pelajar ini sangat disayangkan. Karena di tengah pandemi COVID-19, para pelajar tersebut masih saja berkeliaran dan mirisnya akan melakukan aksi konvoy. Selaku ke Polsek Bungoro, AKP Hari Suwita memberi efek jera bagi pelajar yang akan melakukan aksi konvoy. Jadi kami dari Polsek Bungoro telah mengantisipasi dengan jalan patroli sepanjang jalan Poros yang wilayah Bungoro masuk ke terminal dan mendatangi sekolah-sekolah yang ada pengumuman kelulusannya. Kalau yang kami amankan baru-baru ini, ada tiga kendaraan itu, roda dua, yang kita sudah amankan dan kita simpan di Polsek. Kalau kita ambil lantunya, selesai idul fitri, baru kita serahkan kembali. Dan syaratnya harus dilengkapi kendaraannya mulai dari kendal pot dan kolpesernya dan surat-surat lainnya. Kalau motor bodong, kita akan koordinasi dengan samsat apakah betul ini hasil curian dan apabila hasil curian, kita tidak lanjut ke bagian reserse. Jika porsonil menemukan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau bodong, pihak kepolisian akan menindak lanjut kendaraan beserta pemiliknya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.